Halo, kawan-kawan. Di sini kita punya soal tentang dimensi 3. Jika panjang rusuk kubus ABCDFGH adalah 2A cm, kita diminta menentukan jarak bidang AFH dengan bidang DBG. Nah, di sini perhatikan bahwa kita punya kubus ABCDFGH adalah seperti ini. Dan perhatikan untuk bidang AFH, berarti kita punya titik sudutnya A di sini, lalu F di sini, dan H di sini. Kita hubungkan, kita dapat bidangnya seperti ini. Dan juga untuk bidang DBG. Nah, titik D kita punya di sini, titik B kita punya di sini, dan titik G di sini. Kita hubungkan, kita dapat menjadi seperti ini. Kita tanyakan jarak antara kedua buah bidang. Nah, di sini langkah pertama adalah kita membuat garis terlebih dahulu dari suatu titik sudut dari bidang AFH ke suatu rusuk DBG. Jadi di sini yang paling mudah adalah kita buat saja untuk dari titik A di sini ke suatu titik di rusuk DB. Nah, dengan cara kita dapat buat diagonal AC, karena di sini perhatikan bahwa tentunya untuk diagonal AC ini akan memotong diagonal BD. Nah, sebut saja di sini adalah titik I. Nah, perhatikan bahwa bidang AFH kita punya adalah suatu segitiga. Nah, di sini kita dapat membuat terlebih dahulu untuk garis tingginya. Jadi, juga kita perhatikan bahwa kita dapat buat menjadi seperti ini. Nah, perhatikan bahwa misalkan saja ini adalah titik J. Nah, perhatikan bahwa untuk diagonal HF ini sebenarnya sejajar dengan diagonal DB, karena di sini tentu saja ini adalah diagonal bidang. Nah, yang berarti sejajar dan panjangnya adalah sama. Nah, perhatikan bahwa titik J di sini tentunya adalah titik tengah dari diagonal HF, karena di sini kita punya segitiga sama kaki. Perhatikan bahwa diagonal AF panjangnya sama dengan diagonal AH. Nah, sehingga di sini untuk titik J akan tepat berada di tengah diagonal HF. Begitu juga di sini untuk titik I. Yang berarti dapat kita tarik garisnya dari J ke I menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan tinjau dari segitiga AJI. Nah, jadi jika kita gambarkan lagi, kita punya seperti ini. Di luar seperti ini saja, supaya lebih jelas visualisasinya. Kita punya segitiga AJI. Dan perhatikan bahwa sebenarnya untuk JI di sini tegak lurus dengan bidang ABCD, karena sebenarnya JI menyatakan tinggi dari kubus. Yang tentu saja berarti garis JI di sini akan tegak lurus dengan garis AI. Karena di sini AI ada pada bidang ABCD, yang berarti kita punya segitiga siku-siku. Nah, perhatikan bahwa sebenarnya untuk jarak bidang AF dengan bidang DBG dinyatakan oleh suatu garis yang ini. Karena perhatikan bahwa untuk jarak tentunya kita harus mengambil yang tegak lurus antara kedua buah bidang. Jadi di sini harus tegak lurus dengan yang ini. Sehingga perhatikan bahwa jika kita gambarkan dalam segitiga, sebenarnya kita punya adalah yang ini. Nah, di sini harus tegak lurus. Sebut saja di sini adalah titik K. Maka sebenarnya perhatikan bahwa untuk jarak bidang AF dengan bidang DBG diwakili oleh panjang garis KI. Nah, di sini kita punya tadi bahwa untuk rusuk kubus adalah 2A cm. Nah, yang berarti kita tahu bahwa untuk JI di sini menyatakan tinggi kubus yang tentu saja juga sama panjangnya dengan rusuk kubus, yang berarti adalah 2A. Nah, sekarang perhatikan untuk AI. Di sini, AI adalah setengah panjang dari diagonal bidang. Nah, kita tahu bahwa untuk AC di sini adalah diagonal bidang, yang dirumuskan sebagai panjang rusuk kubus dikalikan dengan akar 2. Berarti di sini untuk AC-nya sebenarnya adalah 2A akar 2 cm. Nah, yang berarti untuk AI di sini, karena titik I ada di tengah-tengahnya, berarti panjangnya adalah setengah dari AC. Sehingga kita punya di sini adalah A akar 2 cm. Sehingga di sini kita punya adalah A akar 2. Nah, kita dapat mencari panjang terlebih dahulu untuk AJ dengan menggunakan teorema Pythagoras. Karena di sini kita punya segitiga siku-siku AJI. Yang berarti berlaku bahwa untuk AJ dikuadatkan, ini akan sama dengan AI yang dikuadatkan, ditambah dengan JI yang kita kuadatkan. Sehingga kita punya di sini bahwa ini akan sama dengan AI dikuadatkan, berarti untuk A akar 2 dikuadatkan. Nah, untuk sementara penulisan satuan akan kita abaikan, namun di akhirnya akan kita tuliskan kembali untuk mempersingkat hitungan. Nah, untuk JI di sini kita punya adalah 2A dan di sini kita kuadatkan. Kita punya di sini menjadi 2A kuadat ditambah dengan 4A kuadat. Sehingga ini akan sama dengan 6A kuadat. Nah, yang berarti untuk AJ-nya di sini akan sama dengan plus minus akar dari 6A kuadat. Nah, yang berarti ini akan sama dengan plus minus A akar 6. Nah, tentu saja di sini kita perlu mengambil yang positif, karena AJ menyatakan panjang sisi yang tidak boleh negatif. Jadi di sini kita punya adalah A akar 6. Nah, sekarang perhatikan bahwa kita dapat mencari untuk KI dengan menggunakan persamaan luas, di mana untuk luas dari segitiga AJI, kita tahu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Sekarang, tinjau bahwa di sini kita dapat menganggap AI di sini sebagai alasnya dan IJ sebagai tingginya. Yang berarti ini adalah setengah yang dikali dengan AI dikali dengan JI. Sehingga di sini kita punya bahwa ini akan sama dengan setengah yang dikali dengan A akar 2 dikali dengan 2A. Sehingga di sini kita punya luas segitiganya adalah A kuadat akar 2. Nah, sedangkan perhatikan juga bahwa jika kita anggap untuk AJ ini alasnya, maka untuk KI di sini akan berperan sebagai tinggi dari segitiganya. Yang berarti perhatikan bahwa untuk luas segitiga, AJI ini juga akan sama dengan setengah yang dikali dengan alasnya kita punya adalah AJ, dikali dengan tingginya yang adalah KI. Dan kita punya tadi untuk luasnya adalah A kuadat akar 2. Sehingga kita punya di sini untuk AJ-nya adalah A akar 6. Yang berarti kita kalikan dengan KI di sini akan sama dengan A kuadat akar 2. Maka untuk KI-nya kita punya adalah, nah ini semua kita pindah rawaskan ke kanan sehingga kita punya di sini, untuk A kuadat akar 2, lalu di sini kita bagi dengan setengah A akar 6. Yang berarti ini akan sama dengan berarti 2 yang dikalikan dengan A dikali dengan akar 2 dibagi akar 6, berarti akar dari 1 per 3. Nah di sini dapat kita rasionalkan dengan cara mengalihkan akar 3 per akar 3. Sehingga kita dapati bahwa ini akan sama dengan 2 per 3 A akar 3. Jadi di sini kita mendapati bahwa jarak antara bidang AFH dengan bidang DPG adalah 2 per 3 A akar 3, dengan satunya adalah sentimeter. Sampai jumpa di soal berikutnya.